Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Heorision Studio. Kali ini kita akan membahas kurikulum merdeka untuk kelas 7, tema pertama, yaitu Keluarga Awal Kehidupan, bagian 1. Di bagian 1 ini kita akan membahas keberadaan diri dalam keluarga dan mengenal lokasi tempat tinggal. Apa itu keberadaan diri? Keberadaan diri berkaitan dengan pemahaman individu tentang identitas dan peranannya dalam masyarakat. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan diri? Pertama, pengakuan terhadap diri sendiri. Kedua, keterampilan dan kemampuan diri. Ketiga, pemahaman tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Keempat, penerimaan dan integrasi dalam kelompok sosial. Integrasi ini bisa kita artikan sebagai penyatuan. Selanjutnya, keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, ataupun yang lainnya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada ayah, ibu, dan anak. Kumpulan dari mereka bertiga disebut keluarga inti. Sementara itu, jika ditambah kakek, nenek, om, tante, dan sepupu, mereka semua disebut keluarga besar. Lalu, mengenal lokasi tempat tinggal. Untuk mengetahui lokasi tempat tinggal, kita harus paham konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menggunakan koordinat seperti garis lintang dan garis bujur atau alamat yang spesifik untuk menentukan letak suatu tempat. Seperti, letak astronomis Indonesia berada di 6 derjat lintang utara sampai 11 derjat lintang selatan, dan 95 derjat bujur timur sampai 141 derjat bujur timur. Sementara itu, lokasi relatif menjelaskan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Seperti contohnya, Indonesia terletak di sebelah samudera Hindia ataupun Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Setelah itu, kondisi wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas total sekitar 5.193.250 km persegi. Luas daratannya sekitar 1.919.440 km persegi, dan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Jadi, lautan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Batas-batas wilayah Indonesia Di sebelah utara, berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini, dan Samudera Pasifik. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia, Timor Leste, dan juga Australia. Di sebelah barat, berbatasan dengan Samudera Hindia. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang mendatar atau horizontal. Sementara itu, garis bujur adalah garis hayal yang berdiri tegak atau vertikal. Posisi nol derjat garis lintang disebut garis katulistiwa atau garis ekuator. Dimanakah letak astronomis Indonesia? Indonesia terletak di koordinat 6 derjat lintang utara sampai 11 derjat lintang selatan, dan 95 derjat bujur timur sampai 141 derjat bujur timur. Lalu apa dampak letak astronomis Indonesia? Yang pertama, dilewati garis katulistiwa atau garis lintang nol derjat. Selanjutnya, curah hujannya tinggi, lalu beriklim tropis, disinari matahari sepanjang tahun, dan terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing zona waktu memiliki interval jarak 1 jam. Jika di waktu Indonesia Barat pukul 9, maka waktu Indonesia Tengah pukul 10, dan waktu Indonesia Timur pukul 11. Seperti contoh berikut, jika di kota Padang pukul 9, maka di Jayapura pukul 11, karena kota Padang termasuk ke dalam wilayah waktu Indonesia Barat, dan Jayapura termasuk ke dalam wilayah waktu Indonesia Timur, sehingga jarak kedua tempat tersebut adalah 2 jam. Berikut penjelasan tentang wilayah waktu di Indonesia. Waktu Indonesia Barat berada di bujur tolok 105 derjat bujur timur. Waktu Indonesia Barat mencakup Pulau Sumatra, Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Setelah itu waktu Indonesia Tengah berada di bujur tolok 120 derjat bujur timur. Wita mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya waktu Indonesia Timur, berada di bujur tolok 135 derjat bujur timur. Wid mencakup Kepulauan Maluku dan wilayah Papua bagian Indonesia. Setelah itu kita membahas letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Dimanakah letak geografis Indonesia? Secara geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Yaitu benua Asia dan Australia, lalu samudera India dan samudera Pasifik. Berikut dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia berada pada persilangan jalur perdagangan internasional. Lalu memiliki kekayaan budaya dan memiliki banyak potensi transportasi. Serta dilewati oleh dua angin musim atau angin muson. Berikut penjelasan tentang angin muson. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari Asia menuju Australia melalui samudera India. Ini terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Yang berarti Indonesia akan memasuki musim penghujan. Sementara itu, angin muson timur adalah angin yang bertiup dari Australia menuju Asia melalui Indonesia. Angin ini terjadi antara bulan April hingga Oktober. Menandakan masuknya musim kemarau di Indonesia. Selanjutnya, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan lempeng dan sirkum. Ataupun struktur tanah dan batuannya. Secara geologis, Indonesia terletak di antara tiga lempeng atau dasar benua dan dua sirkum atau jalur gunung api. Tiga lempeng itu adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sementara dua sirkumnya yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Apa saja dampak letak geologis Indonesia? Secara positif, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan bahan tambang yang sangat banyak. Lalu memiliki tanah yang subur dan memiliki keragaman flora dan fauna. Namun, di sisi negatif, Indonesia menjadi rawan gempa tektonik karena pergeseran lempeng dan rawan gempa vulkanik karena letusan gunung api. Serta terancam bencana tsunami. Berikut pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng yang mengakibatkan gempa bumi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, gerakan divergen. Yaitu lempeng bergerak saling menjauh. Lalu yang kedua, gerakan transform atau sesar. Lempeng bergerak secara bergesekan. Lalu yang ketiga, gerakan konvergen. Di mana, dua lempeng atau lebih bergerak dengan arah yang sama sehingga terjadilah tabrakan. Selanjutnya, kita bahas cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Sementara iklim adalah kebiasaan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah dengan cakupan yang luas dan terjadi dalam waktu yang lama. Apa saja unsur-unsur iklim dan cuaca? Yang pertama, penyinaran matahari. Lalu suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan keluarga awal kehidupan bagian pertama. Di bagian kedua, kita akan membahas pemahaman lokasi melalui PETA. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.